Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again, it's English time Nah, sekarang kita sudah ada di halaman 18 Buku English in Mind, kelas 8 Kita akan membahas di bagian C dan D Nah, kita lihat di sini, di bagian C dulu Read the text again and listen right true or false Jadi kita diminta untuk membaca dan mendengarkan Nah, ternyata di bacaan Culture in Mind itu Ada videonya, ada listeningnya ya Jadi mari kita dengarkan bersama-sama Untuk bisa menjawab true or false pada statement nomor 1 sampai 8 Kita dengarkan bersama-sama ya Kita ke bacaannya sambil membaca, sambil mendengarkan 1. Culture in Mind Exercise 9 Read and listen School Clubs Caroline, Sarah and Nadia are all students at Park School in the northwest of England It's an all-girls school The Park School for Boys is not far away in the same town The three girls are all 14 And they're in year 9 During the school day, they study subjects on the national curriculum Subjects like English, Maths, History, Geography, PE and ICT Information and Communication Technology They also study two or three languages For example French or Spanish And they do Science, Biology, Chemistry and Physics And they each do two creative subjects They can choose from Music, Technology and Drama But there's more The school's got lots of extracurricular things too Especially clubs, says Nadia If we want to, we can do all kinds of different activities For example, there's a horse riding club And a gymnastics club Lots of the clubs meet at lunchtime But some of them are after-school clubs Caroline says We can choose from lots of things There's a theatre group And a school orchestra I'm in the orchestra I play the trombone My favourite club is the pottery club, says Sarah I love doing artistic things But I'm in the sailing club too The boys from the boys' school come to this club too We learn about sailing during the week And then some weekends we sail on a lake near here Teachers organise some of the clubs at the school Some clubs get help from parents of children at the school All of them are free I think the clubs are a really good idea, says Nadia We have a lot of fun And we learn different things Sarah agrees We can develop our own interests and hobbies in the clubs I hope that we can start a photography club soon Oke, itu tadi kita sambil membaca dan mendengarkan teksnya Nah, kita langsung menjawab di bagian C Sesuaikan dengan bacaan yang di Culture in Mind Kita bahas nomor 1 Sarah, Caroline, and Nadia are all 14 years old Jadi, Sarah, Caroline, and Nadia adalah usianya 14 tahun Berarti di sini betul ya Kemudian They don't study language Nah, di sini false Karena Because They study two other languages Seperti Spanyol dan Perancis Oke, kemudian All the clubs meet after school Semua clubnya dilakukan pada saat setelah school Ini juga salah Because Because some of the clubs meet at lunch time Jadi, kadang-kadang dilakukan pertemuan pada jam makan siang Nomor 4 Caroline plays the trombone in the school orchestra Nah, ini betul ya Kemudian Nomor 5 Sarah is in a sailing club Ini juga Betul ya Nomor 5 Kemudian Nomor 6 The girls' parents organize all the school clubs Ya, jadi ini salah Tidak semuanya Not all Not all But some Ya Some of the clubs get help for From parents Nomor 7 Their parents have to pay for the girls to be in a club Berarti di sini Di sini Salah juga ya Karena All of them are free Yang terakhir There is a photography club At the school Nah, di sini belum ya Masih salah Karena Sarah Hobbes Dia masih berharap ya They will start photography club soon Ya, mereka baru berharap Mudah-mudahan di sekolahnya ada kelas Photography Atau ada club photography Nah, sekarang kita lanjut Is this school similar to yours or very different? Discuss these questions with a partner or in a small group Nah, jadi apakah kegiatan-kegiatan di sekolahnya Sarah itu sama dengan kegiatan yang ada di sekolahmu Atau apakah ada perbedaan Silahkan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya Atau dengan teman sebangkunya Atau membuat kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan hal ini Ya Nah, jadi sedikit cerita Kalau untuk di sekolahnya ibu Di sekolahnya itu ada beberapa hal yang similar Dan ada yang perbedaan juga dengan di sekolahnya Sarah Jadi, saya boleh tulis some similar and some club are free ya semuanya Di sekolahnya ibu Kemudian subjeknya itu hampir sama Students studying English, natural science Tapi ada social science Dia sudah masuk di situ karena tingkat SMP Dan ada juga bahasa lokal Bahasa yang dipelajari adalah bahasa daerah Makassar Nah, klubnya yang ada di sekolahnya ibu itu Futsal club, dance club, basketball club, scott club Yacht Red Cross, student council ya PMR itu ya Yacht Red Cross Kemudian student council itu adalah OSIS Nah, silakan kalian diskusikan sendiri bersama dengan teman-temannya Kemudian kita Nanti kita lanjut di sini Atau mungkin saya coba tuliskan di sini Di bagian D Untuk kegiatan yang ada di sekolahnya ibu Subject And club Some Of Different Ya, berarti ada yang similar ya Nah, kemudian Pelajaran yang Subject yang berbeda itu Ada Yang different ya Different Different itu Social science-nya disatukan ya Social science Kemudian Bahasa daerah ya Bahasa daerah Atau muatan lokal Nah Kemudian kalau Clubnya Clubnya Foodshall club Ya, yang Berbeda yang tidak ada di Sara Foodshall club Dance Club Tanggar tari ya Di Namanya Kemudian Basketball Basketball Club Kemudian Ada Skot Ada Youth Red Cross Ada Ada juga Student OSIS ya Student Council Namanya Nah Oke, jadi Silahkan Didiskusikan Saja Dengan Teman-temannya Nah, kalau untuk teman-teman Satu sekolah Saya rasa sama semua Hanya saja mungkin Ada yang berbeda Mengikuti Club Club satu Dengan club yang lain Nah, itu yang Boleh didiskusikan Oke, sekian dulu Untuk Di Bagian ini Bagian C Dan D Nanti akan Kita Lanjut Di sini Ya, karena ini Berbeda tema Ini menulis Ya Oke, semoga Bermanfaat Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye